Reproduksi sehat ini sangat luas. Saat ini kita perlu sedikit melihat bagaimana situasi penggunaan alat kontrasepsi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kenapa tanya itu? Karena begini Pak, setiap orang sekarang ini kan work from home, di rumah saja. Kalau dia lupa pil KB, menjadi dia. Kalau pil KB setelah selesai, lupa dengan janjinya. Gimana kira-kira itu Pak? Tapi yang saya lihat selama ini Pak, kontrasepsi ini kan agak bias gender juga sedikit nih Pak. Banyak hal kontrasepsi ini hanya perempuan saja. Kan dalam situasi pandemi ini bisa juga tidak melalui pelayanan. Misalnya kontrasepsinya transisi diganti dulu ke laki-laki kondom misalnya. Nah ini bagaimana caranya Pak? Kalian perlu edukasi juga merubah cara penggunaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Reproduksi Sehat bersama Langgam.id dan PKBI Sumatera Barat. Hari ini kita akan mengupas topik tentang kontrasepsi di dalam masa pandemi. Bersama kita telah hadir kembali Bapak Dr. Aladin SPOG, konsultan MPH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aladin, senang berjumpa kembali Pak. Seperti janji kita di segmen sebelumnya, Reproduksi Sehat ini sangat luas. Saat ini kita perlu sedikit melihat bagaimana situasi penggunaan alat kontrasepsi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Pak Al. Kenapa tanya itu? Karena begini Pak, setiap orang sekarang ini kan work from home. Di rumah saja. Kalau dia lupa pil KB, menjadi dia. Kalau pil KDA setelah selesai, lupa dengan janjinya. Gimana kira-kira itu Pak? Karena ada kekhawatiran Pak. Kalau dalam masa pandemi ini alat kontrasepsi tidak digunakan dengan teratur, sesuai dengan baik. Ini katanya baby booming lagi. Banyak yang lahir lagi Pak. Bagaimana itu Pak? Ya, terima kasih Pak Birdaus, para pemirsa langgam semua. Memang pada masa pandemi ini, kita kan disarankan ya. Karena lockdown, atau kita kerja banyak di rumah. Sehingga yang nampak itu istri aja ya. Gak ada kerjaan lain lagi. Jadi itu pertama, sehingga tentu ini diperkirakan akan menyebabkan kehamilan akan lebih meningkat lagi. Kemudian yang kedua kan, layanan KB ini sekarang menjadi terbatas ini. Karena proses distribusi alat kontrasepsi, kemudian para bidan itu udah takut aja itu. Kalau datang pasien udah takut nih ketularan, jadi gak terima lagi. Akibatnya memang proses distribusi atau penggunaan alat KB itu menjadi turun. Turun semua. Suntik turun, penggunaan pil turun, penggunaan IUD turun, semuanya hampir-hampir turun. Nah ini gejala yang tidak baik kan, nanti diperkirakan tahun 2002 terjadi baby boomer. Lahir anak banyak gitu kan. Sehingga bonus demografi kita bertambah jadinya. Bertambah ya. Jadi itulah yang ditakutkan. Tapi sebenarnya, bagaimana kita menikapi ini kan, kondisi seperti ini. Terutama bagi masyarakat yang ingin menggunakan KB. Sebenarnya gak ada masalah sih. Pertama bagi masyarakat, ya ini tetap, apa namanya, kontrasepsi ini memang harus kita jalankan ya. Persoalan-persoalan distribusi dan persoalan ketakuran untuk melayani, itu bisa ditenggarai ditenggarai atau diantisipasi dengan melakukan langkah-langkah prokesnya. Misalnya begini, kita lebih banyak komunikasi dengan bidan atau dokter yang akan memberikan alat kontrasepsi itu dengan melalui tele ya, melalui HP, kemudian Whatsapp. Whatsapp gitu kan. Kemudian, bidan pun gak usah takut. Yang penting kalau dia menjalankan prosedur pemeriksaan itu secara benar, artinya mulai dari masuk itu, sudah cuci tangan disuruh, lalu di-screening pasiennya. Kan ada screeningnya itu ditanyain, ada demom tidak pulang dari mana gitu kan, ada batuk tidak, nanti di-score. Kalau dicurigai, ini langsung dibawa ke tempat yang fasilitasnya lebih bagus. Tapi kalau aman-aman saja, gak apa-apa, pelayanin saja. Gak ada masalah. Pak Al, berarti memang perlu ada proses adaptasi dalam masa pandemi ini ya. Walaupun memang kenyataan ini kan, para pelayan ya, bidan misalnya, atau tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya, puskesmas dan sebagainya, itu memang mulai mengatur protokol ya, karena adanya pandemi ini. Nah, pasien juga begitu ya, klien atau ibu-ibu yang membutuhkan alkat resepsi. Tadi kita satu hal ya, satu adalah sedikit membangun pola komunikasi baru, media sosial ya. Ada kontak dulu, menjalankan itu, lalu screening tadi ya. Ya, screening ya, ada screening untuk mengetahui bagaimana situasi pasien. Pakai masker. Ada, lalu di provider kan. Jadi, dua belah pihak nih Pak Al ya. Tapi yang saya lihat selama ini Pak Al, kontrasepsi ini kan agak bias gender juga sedikit nih Pak. Ya, banyak hal kontrasepsi ini hanya perempuan saja. Iya kan? Kan dalam situasi pandemi ini bisa juga tidak melalui pelayanan. Misalnya, kontrasepsinya transisi diganti dulu ke laki-laki kondom misalnya. Nah, ini bagaimana caranya Pak Al? Kita perlu edukasi juga, merubah cara penggunaan. Ada dua tadi Pak Al ya. Satu berkaitan tentang adaptasi tadi. Yang kedua, tukar cara. Jangan hanya perempuan saja yang menjadi objek kontrasepsi ini. Bagaimana kira-kira Pak Al? Ya, sebenarnya bukan masa pandemi aja. Sebelumnya pun sudah kampanye bahwa kontrasepsi itu bisa dilakukan pada pria. Cuma kan pada pria itu kan banyak yang tidak praktis gitu ya. Misalkan penggunaan kondom misalnya. Atau steril ya. Steril kan. Jadi kalau kondom itu kan tidak praktis dia. Yang paling gampang itu sebenarnya kan pada wanita. Seperti Ayudi ya kan. Itu sebenarnya Pak ya. Lalu soal yang tadi itu bahwa perlu adaptasi dari apa namanya provider. Ya, melindungi diri. Ya. Kemungkinan terinfeksi dari COVID ini. Artinya tidak akan ada hambatan sebenarnya dalam situasi pandemi ini dalam pelayanan kontrasepsi. Tidak, tetap bisa kita melayani. Karena Pak Al, kalau kita diadakan penelitian ini ada survei, kan pandemi sudah satu tahun. Iya. Kalau di awal pandemi itu kan terjadi shock ya. Orang tiba-tiba kita dulu ada PSBB, semua kerja dari rumah. Ya kan? Kalau ada yang menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek seperti suntik satu bulan, pil kan. Pilnya habis. Tadi di segmen dulu kita bicara tentang pentingnya reproduksi tidak bisa di tahan-tahan ya. Gimana tuh Pak Al? Memang siko ya. Ya itulah. Itu kan akibat dari pandemi itu distribusi dari alat kontrasepsi itu menjadi terganggu. Ada gangguan. Ada gangguan. Terutama distribusi dari alat-alat kontrasepsi dari pemerintah. Sehingga kan dulu waktu lockdown atau PSBB itu kan transportasi juga terbatas. Sehingga menjadi apa? Nah ini harusnya misalnya provider bidan dokter yang melayani terhadap alat kontrasepsi ini memberitahu ya sebelum ada itu ya pakai yang lain dulu. Misalnya kan kondom kan banyak beredar pakai kondom dulu. Atau kalau tidak pakai yang jangka panjang yang dirubah menjadi spiral misalnya kan. Itu kan bisa jangka panjang. Nah yang menjadi masalah itu sebenarnya adalah pengayuman komunikasi edukasi informasi kepada masyarakat itu yang menjadi kurang yang sebenarnya kita bisa hilangkan ini kita antisipasi ini dengan melakukan komunikasi melalui media sosial. Itu karena kita apa secara psikologis ketakutan dengan pandemi ini sehingga hal-hal yang seperti itu cering terlupakan jadinya. Apakah sudah ada edukasi untuk para provider bidan yang melayani ini supaya beradaptasi dalam situasi pandemi ini? Sudah, sudah. Berapa kali kita melakukan pertemuan Zoom meeting ya. Zoom meeting terkait tidak usah takut melayani pada masa pandemi ini. Asal kan sudah ada kementerian sudah mengeluarkan penoman bagaimana melayani pasien masyarakat selama masa pandemi sudah keluar. Kemudian dari organisasi profesi juga. kalau dari profesi saya itu Pogi keluarkan itu penomannya. Dari Ibi juga ada mengeluarkan. Dan itu ke asal patuh saja kita sebenarnya cukup aman. Tidak ada masalah. kita bersyukur adaptasi ini cepat juga dilakukan tapi kita memang khawatir di shock mungkin 3 bulan 6 bulan pertama itu diketahui sudah ada datanya Pak Al kontrasepsi jangka pendek menurun seperti suntik menurun semuanya menurun semuanya jadi dikhawatirkan memang ada ada risiko ada peningkatan persalinan tahun 2022 kalau persalinan meningkat dokter sehat juga dokter dan bidan dokter dan bidan sehat ya tapi saya khawatirnya karena takut pandemi ada tidak peningkatan juga kematian di saat pandemi ini karena layanan yang terganggu tadi itu Pak sudah ada data tidak Pak? pengaruh ke kehamilan dari pandemi ini tidak ada belum ada bukti pengaruhnya terhadap persalinan terhadap kehamilan terhadap anak jadi memang terlayani lah jadi dia ada risiko-risiko yang terjadi baik Pak Al jadi ini menarik para pemirsa langgam ini bisa mengetahui bahwa walaupun situasi pandemi kontrasepsi tetap harus tetap harus diperhatikan dan digunakan karena itu penting untuk kesehatan kita sendiri kesehatan keluarga kesehatan anak kita semua baik Pak terima kasih banyak ini menjadi penguat kita karena pandemi ini belum tentu kapan akhirnya kayaknya sudah mau berakhir nih oh mudah-mudahan kasusnya sudah mulai turun di M. Jamin kasusnya sudah mulai turun tapi di Pulau Jawa masih Pak jadi luar biasa itu kan di Jakarta turun Jakarta turun Jawa Baratnya masih tinggi jadi pemirsa langgam tema kita reproduksi sehat sore ini berkaitan dengan kontrasepsi dalam keadaan pandemi kita akan kupas lagi berkaitan kontrasepsi ini pada segmen-segmen berikutnya terus tetap pantau channel kita langgam.id sub indo by broth3rmax selamat menikmati